Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian semua Kita semua dalam dirimu Allah SWT Dalam keadaan sehat Sebelum kita mulai Mari sam-sam kita berdoa Semoga pertemuan kita kali ini Berapakan rahmat Dari Allah SWT, Tuhan yang maesah Dan semoga pertemuan kita ini menambah Wawasan informasi kita Terutama di dunia spearfishing Oke teman-teman, sebelum kita mulai video ini Saya juga ingin meminta maaf Mulai dari video ini Dan kemudian video belakang-belakangan ini Yang jelas video-video yang lalu-lalu lah ya Mana tahu Saya sebagai manusia biasa ada salah-salah kata Yang mungkin katakan saya tidak Sesuai dengan perbuatan Atau menyinggung teman-teman Terkhusus para subscriber Jadi teman-teman sekalian Saya juga manusia biasa Saya bisa melakukan kesalahan karena Ya iya manusia biasa Jadi sebenarnya hari ini saya senang sekali teman-teman Alhamdulillah Karena ada sesuatu hal yang baru Yang beberapa bulan yang lalu jadi impian buat kami Walaupun sebetulnya ini masih tahap pembelajaran Tapi tetap membuat saya sangat gembira Dan bersemangat sekali ingin berbagi informasi ke teman-teman Oke Apa itu? Saya beli dulu ya Ini dia Jadi apa isinya ini? Jadi jangan kemana-mana Tetap di channel Banggucu Sampai video habis Supaya kita jelaskan apa ini Jadi saya jelaskan dulu Jadi isinya ini pelatuk Berbagai jenis Kebetulan kemarin saya coba inisiatif Belajar dan membuat versi beta Ada beberapa jenis trigger yang saya coba cutting Saya coba potong begitu desain Dan juga beberapa jenis housing Beberapa jenis rilis Sebagai bahan percobaan Untuk lebih menyempurnakan Gimana tahu insya Allah Kemudian hari nanti kita bisa bikin Speargun yang Maksudnya trigger yang lebih oke lah Yang lebih mantap dipakai dengan Intinya itulah Kita mau bahas ini Ayo daripada kita banyak bicara ngomong Kita langsung buka aja Buat teman-teman yang butuh pelatuk Atau butuh informasi Hubungi saja nomor ini Untuk lebih jelasnya Hubungi kami di WA Lalu saya taruh di layar Kalau tanya-tanya harga silahkan Bismillahirrahmanirrahim This is it guys Masya Allah Alhamdulillah teman-teman kita bisa sampai ke tahap ini Ini lewat kalian semua juga Terima kasih Atas dukungannya lah ya Masya Allah Jadi disini saya coba cutting beberapa jenis Pertama ada trigger Kemudian ada release Dan juga tentu trigger ada dua ya Trigger dan sharenya Kemudian ada release dan ada housingnya Oke pertama-tama Nah ini dia Ini trigger dan release Yang ketebalannya 6mm Seperti biasa Untuk kalian tahu sendiri ya Ini kan stainless tipe 304 Ya Semua sudah tahu ini Ini ada dua jenis sebetulnya Ini untuk yang top release Ini yang untuk down release Nanti saya jelaskan ke teman-teman Oke selanjutnya kita buka yang lain Ini yang bagian trigger kecil Kenapa saya pesan ini Karena Ada Saya rencana juga membuat trigger versi mini Untuk teman-teman yang mau membuat speargun ukuran kecil Mungkin untuk panah malam Nah tentu saja harganya sedikit lebih di bawah dibanding harga trigger yang normal Nah teman-teman lihat ukurannya lebih mini Lebih cili Ya kan Sebelnya ini 5mm ya Beras mili sih ya Kemudian Pokoknya habis-habisan kita teman-teman ini Pokoknya cutting sana cutting sini Saya benar-benar experiment ini Ini Kalau yang ini untuk trigger Apa nih ya Saya mau bikin trigger yang motor roller juga Jadi sementara masih pengembangan Ya Nanti akan ada waktunya kita akan jelaskan masalah ini Intinya kita mau perlihatkan semua apa aja yang kita cutting kali ini Apa aja yang kita cutting kali ini Kita mau perlihatkan itu Kemudian saya juga kemarin sempat cutting Ini Apa nih ya Kalian gak tau ini Ini adalah Flopper Nanti kita buat mal untuk Bending untuk menekuk Satu mili tebalnya Insyaallah Buatkan aja mudah-mudahan bisa terlaksana lah ya Semoga gak salah rancang ini Kemudian Apalagi nih Aduh Oke teman-teman Kemarin saya juga sempatkan untuk cutting beberapa jenis Release Ada yang ukuran Kecil Dan ada pula yang ukuran Besar Aduh Aduh Ampun deh Banyak amat ini Ini pasti butuh waktu nih Untuk dibersihkan semua nih Ya pokoknya itulah ya Teman-teman udah lihat Satu kali lagi Nah Ini dia Hosing Yang insyaallah akan kami buatkan maju Nantinya untuk tepuk Pokoknya Nah Jadi teman-teman Ini adalah Hosing yang Yang Hosing Press Saya coba desain kemarin Ada beberapa model Nantilah kita lihat Kalau jadi Insyaallah Ini Ada yang Bentuk biasa Ada pula yang Bentuk yang Reverse lah ya Reverse Banyak amat nih Suasa agak mendung-mendung Ini teman-teman Jadi ya Mau begini Inilah yang terjadi Kita bikin video Saat mendung-mendung Banyak-banyak jenis ini Sebenarnya masih ada sih Di dalam Cuma saya belum buka semua Kita akan pakai Nanti insyaallah Semua ini Ya Semogalah Apa yang kita buat ini Benar-benar bisa nanti Mengetahkan manfaat Buat teman-teman Harapannya seperti itu Walaupun Insyaallah ini akan bertahap Lagi nanti kita kerjakan Karena tidak bisa Langsung semuanya Itu aja Teman-teman Hari ini Pengen buat kalian Penasaran nih Intinya Kita lagi cutting Lagi pengen belajar Tentu saja Sudah ada yang disini Yang sudah memang Bisa dipakai Tapi sebagian besar ini Belum bisa dipakai Karena masih versi beta Itu aja Langucum Mau perlihatkan Jenis-jenis trigger Jenis-jenis Rilis Jenis-jenis housing Yang akan nanti Akan dikerjakan Dan untuk Kedepannya nanti Kita bahas Banyak masalah ini Itu ada kayu Di belakang Jadi Untuk pilihan yang Kemarin ada rencana 2 meter Belum sempat Kami kerjakan Minta maaf Sudah posting itu Dan belum Direalisasikan Malum kena kesibukan Terus terang Teman-teman Sebagai seorang Apa ya Youtuber ya Untuk membagi Waktu itu juga Rumit Sulit juga Karena akan terus terang Saya punya istri Saya punya orang tua Punya ibu Punya anak Dan kita harus Membagi waktu Kehidupan sosial kita Dan membuat video Nah ini Agak Challenge ya Menantang juga Jadi Kami berharap Partisipasi dan Pemahaman Ya Teman-teman Untuk bisa Bersabar Bagi teman-teman Yang mohon maaf Bila kami ini Tidak begitu sering Intes Bikin konten Karena Ya itulah Kami harus Bagi waktu Kadang juga ada Kesibukan Karena kami Mesti punya Pekerjaan inti di rumah Intinya disitu Teman-teman Sekali lagi Bila kami Saya selaku admin Saya selaku Yang Menggang Yang dididikan Allah SWT Akun channel Youtube Dan ujib Sipu Tuhan Ini Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila mana ada Kata-kata Yang salah Terucap Ataupun ada Teman-teman Yang subscribe Saya tidak tahu Siapa Yang merasa Ada tersinggung Karena cara Bicara saya Yang tidak pantas Mungkin saya ada Chat yang kurang Sopan Dan sebagainya Saya minta maaf Saya cuma Biasa Saya juga Punya Keterbatasan Tolong Jangan mengharap Terlalu banyak Dari kami Karena kami Cuma share Informasi Oke Berdengar Enggak Angin Suaranya Mau masuk Dulu Mau beres-beres Dulu Karena Hujan Oke Terima kasih Teman-teman Terima kasih Teman-teman Sekalian Sampai Jumpa Di video Yang mendatang Masya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh